Sementara diduga cari jalan pintas dengan menyeberangi perlintasan kereta seorang pemuda tanpa identitas tewas tertabrak kereta di perlintasan kereta Cakung, Jakarta Timur. Korban tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan. Seorang pria tanpa identitas tewas terkapar usai tertabrak kereta api di perlintasan kereta api Cakung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pemuda ini tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan. Korban yang usai berolahraga ini diduga menyeberang perlintasan kereta untuk cari jalan pintas dengan melompat. Namun korban kaget setelah melihat adanya kereta melintas dan berusaha menyelamatkan diri. Naas, korban tertabrak kereta arah Cakung menuju klendar dan terpental sejauh 5 meter. Tiba-tiba orang ada telasan kereta bunyi, terus dia berusaha loncat, gak dapat juga air ketabrak juga. Jalannya di pinggirnya? Jalannya di tengah, berusaha loncat, gak kebagian. Petugas kepolisian sektor Cakung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Cipta Mangun Kusumo, Jakarta untuk otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.